Banyaknya pejabat Kementerian Keuangan atau Kemenku yang belum membuat laporan harta kekayaan penyelenggaran negara atau LHKPN Kemenku kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menjadi sorotan. Dikutip dari laman elhkpn.kpk.go.id, sebanyak 13.885 orang atau sekitar 43,13 persen pejabat belum membuat LHKPN Kemenku. Terdapat total 32.191 pejabat dan pegawai Kemenku yang masuk sebagai wajib lapor LHKPN Kemenku. Menanggapi hal tersebut, staf khusus Menteri Keuangan atau Menku Yustinus Prastowo mengatakan sebelumnya batas waktu laporan LHKPN Kemenku sampai tanggal 31 Maret 2023. Ia menambahkan Inspektorat Jenderal bekerja sama dengan Biro SDM dan UKI melakukan edukasi dan sosialisasi dalam rangka meningkatkan kepatuhan pelaporan harta kekayaan tersebut. Ia menambahkan Kemenku sendiri telah memiliki aplikasi laporan perpajakan dan harta kekayaan atau ALPA untuk pelaporan harta kekayaan. Dikutip dari Kompas.com soal LHKPN Kemenku menjadi sorotan. Lantaran terungkapnya kasus penganiayaan terhadap David yang merupakan anak dari pengurus pimpinan pusat atau PPGP Ansor Jonathan Latumahina. Pelaku bernama Mario Dandi Satrio. Diketahui juga Mario resmi dikeluarkan dari perkulihannya di Universitas Prasetya Mulia atau Prasmul. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan Youtube kami untuk terus mengikuti perkembangan terkini Berita Banjar Masinpos. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.